Kami awali informasi yang pertama pemirsa. Pejabat Wali Kota Pontianak Anies Sofian resmi membuka segel ruangan tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai dekri sipil untuk formasi jabatan di pemerintah Kota Pontianak tahun 2024. Pembukaan segel ini bertujuan memastikan ruangan yang dijadikan tempat tes steril selama proses pelaksanaan tes berlangsung. Pejabat Wali Kota Pontianak Anies Sofian menyebut, setiap ruangan tes dilengkapi CCTV yang beroperasi 24 jam. Kemudian juga diawasi pengawas internal seperti inspektorat, bahkan laptop juga disegel port USB-nya agar tak bisa dimasukkan flash disk dan semacamnya, jadi tidak ada orang yang bisa intervensi. Selanjutnya untuk para peserta, sebelum tes dimulai terlebih dahulu dilakukan verifikasi pencocokan wajah dengan data yang terekam di Katu Peserta Ujian, sehingga peluang untuk joki itu tidak ada. Kemudian juga nanti percaya bahwa ini tidak bisa ditolong-tolong itu, yang bisa meluluskan lulus itu adalah dirinya sendiri, tidak ada pertolongan dari pihak mana pun. Jadi kita sangat menjaga ketelitian kita. PJ Wali Kota Pontianak Anies Sofian memastikan kesiapan panitia tes seleksi sudah sangat baik dan siap. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tes seperti listrik dan jaringan internet yang harus dalam kondisi bagus dan stabil.